Kasus kematian kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh mengejutkan publik. Pasalnya Haniyeh tewas dalam serangan rudal saat berada di ibu kota Iran Teheran. Terkait insiden ini, Garda Revolusi Iran langsung gerak cepat melakukan penyelidikan. Al-Mayadean mengutip sumber Iran mengungkap fakta baru yang mengejutkan terkait kematian Haniyeh. Sumber mengatakan bahwa Haniyeh tewas dalam serangan rudal yang diluncurkan dari negara lain. Ia menekankan rudal berpemandu itu bukan dari dalam Iran. Sebelumnya diketahui penyerangan terhadap kediaman Haniyeh terjadi sekitar pukul 02.00 waktu setempat. Rudal disebut langsung menargetkan rumah Haniyeh di Teheran. Saat kejadian Haniyeh sedang tidur di kamarnya. Dalam insiden itu, pengawal Haniyeh juga dilaporkan tewas. Sementara itu, jurubicara luar negeri Iran Nasr karena Hani menegaskan bahwa pihak berwenang Iran terus melanjutkan penyelidikan. Dalam kesempatan itu, ia juga mengenang perjuangan Haniyeh yang menghabiskan hidupnya dalam jihad. Dia menambahkan bahwa kematian Haniyeh di Teheran akan memperkuat hubungan yang mendalam antara Iran dan Palestina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!